Cerita hari ini, Ibu Guru mau baca cerita tentang kupu-kupu. So pernah lihat kupu-kupu? Ada. Ada warna-warna apa? Buning. Buning. Merah. Buning. Ibu Guru. Ibu Guru. Biru. Biru. Lani. Jingga. Kalau Matthew, pernah lihat kupu-kupu warna apa? Merah. Merah. Buning. Buning. Ibu Guru, pernah lihat kupu-kupu hitam. Oh, ada no kupu-kupu warna-warna. Nah, sekarang kita mau dengar cerita tentang metamorfosis kupu-kupu. Ayo, kupu-kupunya dimulai dari huruf apa ini ya? K. K. U. P. U. K. U. A. B. U. Baca kupu-kupu. 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 Nah, coba lihat gambarnya ini. Tahu enggak kupu-kupu ciptaannya siapa ya? K. 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 Ini ada warna-warna kupu-kupu. Ada warna biru. Ijo. Kuri. Bunyi. 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 Benar sekali. Selanjutnya, kupu-kupu itu suka sekali menginggap di bunga. Nah, tahu enggak cara proses terjadinya kupu-kupu? Ibu guru. Iya, saya. Tadi yang pernah A, Pak. Apa? Kupu-kupu yang hitam. Iya, memang kupu-kupu semua warna ada. Nah, ini proses terjadinya kupu-kupu. Ada kupu-kupu warna ungu. Ada. Metamorfosis. Kupu-kupu. Ada kupu-kupu warna warna? Ada. Ada. Kupu-kupu pun dia terbentuk. Caranya, kita lihat kupu-kupu pertama, induk kupu-kupu bertelur di atas daun. Induk kupu-kupu bertelur di atas daun. Wah, terus apa yang terjadi? Terjadi. Nah, ini dia telur kupu-kupu di atas daunnya. Terjadi cacing. Setelah empat sampai lima hari, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat kecil. Menjadi apa? Ulat kecil. Ulat kecil. Ah, kita lihat dulu selanjutnya. Ulat kecil. Ah, lihat dulu ya. Setelah dia menetas dari telur, dia menjadi kupu-kupu ulat. Harus jadi ulat, karena dia wajah. Dia wajah. Oh, lihat dulu ya. Kemudian, setelah dua minggu, ulat tersebut akan menjadi cacatahun. Apa namanya? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Apa namanya? Dia menjadi kepompong. Dia menjadi kepompong. Terbungkus dengan seperti benang-benang pikir, seperti sutra ya. Selanjutnya, setelah itu 10 sampai 40 hari, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Sudah kelihatan, DP sayap. Aduh, ada warna wangi. Dia akan keluar dari kepompong. Selanjutnya, setelah dia keluar dari kepompong, sayap kupu-kupu masih basah dan kecil. Ini dia, dia keluar dari kepompong, tapi karena sayapnya masih basah dan kecil, jadi butuh beberapa saat sampai sayapnya menjadi kering dan menjadi kupu-kupu yang indah. Jantik enggak kupu-kupunya? Jantik. Nah, seperti ibu guru tadi ada bilang, kupu-kupu ciptaan siapa? Kupu. Tahu enggak kupu-kupu suka hingga di mana? Kupu-kupu. Di bunga. Senang enggak mendengar cerita dari kupu-kupu? Ya.